selanjutnya sifat yang keempat yaitu apabila ada A pangkat M dibagi A pangkat N ini berarti bisa dijadikan 1 menjadi A pangkat M min N contohnya misalkan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat min 2 maka disini 3 pangkat 5 dikurang min 2 karena disini min dengan min itu berarti berubah menjadi positif berarti 5 ditambah 2 jadi 3 pangkat 7 nanti silahkan dihitung sendiri kemudian sifat berikutnya yaitu sifat yang kelima A dikali B pangkat N itu bisa didistribusikan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N berarti disitu ada 2 bilangan pokok bilangan pokok yang berbeda misalkan ada 2 dikali 3 pangkat 5 nah ini berarti 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 kemudian sifat berikutnya misalkan 6 yaitu bentuknya pembagian A dibagi E A dibagi B pangkat N itu berubah menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N contohnya misalkan 4 per 5 pangkat 2 berarti disini 4 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 ini 4 pangkat 2 berarti 16 5 pangkat 2 25 berarti 4 per 5 dipangkatkan 2 menjadi 16 per 25 dan sifat yang ketujuh yaitu apabila ada akar pangkat N dari A pangkat M maka disini menjadi A pangkat M min N jangan lupa ini N yang di luar itu adanya di bawah jadi contohnya misalkan ada akar pangkat 3 dari 5 kuadrat ini sama saja dengan 5 pangkat 2 per 3 demikian dari sifat-sifat eksponen terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!